Oke, Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di video ini. Perkenalkan, saya Raja Haikal. Jadi di video ini, kita akan belajar bareng mengenai DevOps di seri belajar Docker. Dan pada part 1 ini, kita akan berkenalan dengan yang namanya Docker. Nah, apa aja yang akan kita pelajari di video kali ini? Mulai dari apa itu kontenerisasi? Mengapa Docker itu powerful? Kita juga akan memulai dengan si Docker. Mulai dari membuat image pertama kita, sampai dengan nge-push image kita ke Docker Hub. Apa itu kontenerisasi? Jadi sebenarnya, kontenerisasi itu adalah konsep di mana kita membandel source code aplikasi kita, beserta library dan dependensinya di dalam suatu wadah yang bernama container. Nah, kontener ini dapat dijalankan di berbagai environment. Contoh, ingin dijalankan di Mac bisa, di Windows bisa, di Linux juga bisa. Nah, dalam hal ini, docker merupakan teknologi kontener yang populer digunakan saat ini. Kenapa sih docker itu powerful? Jadi, docker itu adalah alat ya, yang dirancang untuk menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak developer maupun operation. Bagi pihak developer, itu artinya, mereka dapat dengan bebas atau fokus menulis kode mereka tanpa harus khawatir sistem apa yang akan menjalankan aplikasi mereka. Sedangkan untuk pihak operation, docker memberikan fleksibilitas dan berpotensi mengurangi jumlah sistem resource yang digunakan. Nah, selanjutnya mungkin saya mau share sedikit tentang metode develop atau deploy aplikasi dari waktu ke waktu. Mulai dari metode tradisional, di mana ada physical server yang terinstall sistem operasi, biasanya Linux, kemudian menjalankan aplikasi kita di atas sistem operasi tersebut. Yang kedua, ada metode virtual machine atau VM. Dan mungkin teman-teman sudah familiar dengan yang namanya VM ini ya, di mana ada physical server yang terinstall sistem operasi, kemudian menginstall virtual machine di atas hypervisor, layaknya menggunakan perangkat yang berbeda. Dan kalau dulu, misal kita ingin menjalankan web application, dimana kita harus set up Linux servernya terlebih dahulu, kemudian kita masukkan library, dependensi, dan source code aplikasi kita, setelah itu mungkin kita butuh database, misalnya MySQL, sehingga web application tersebut dapat berjalan. Dan semisal ada orang lain, ingin menjalankan aplikasi kita di server milik dia, itu mungkin sekali untuk terjadi kegagalan. Nah, banyak faktor yang menyebabkan kegagalan tersebut, mulai dari berbeda version library, dependensi, berbeda konfigurasi, berbeda database, sampai dengan berbeda Linux distribusi. Nah, teknologi container meng-solve permasalahan tersebut. Dengan menggunakan teknologi container, itu artinya kita sudah membandel source code aplikasi kita beserta library-nya dan dependensinya di dalam suatu wadah yang bernama container. Nah, ini lebih jelasnya. Saya beri contoh lagi, semisal ada seorang developer ingin membuat aplikasi, katakanlah menggunakan salah satu dari sini, menggunakan containerization engine. Ketika aplikasi tersebut sudah jadi, dan ingin diserahkan ke pihak operation, maka tidak akan ada lagi permasalahan seperti perbedaan version library, dependensi, konfigurasi, sampai dengan berbeda Linux distribusi. Nah, sekarang mungkin teman-teman nanya, apakah VM itu sama dengan container? Well, technically sih enggak ya. Karena kalau virtual machine itu kan, dia berjalan di atas hypervisor. Dan kalau container, itu dia jalannya di atas share kernel dari OS kita. Dan kalaupun kita mau compare antara VM dengan si container, itu ada beberapa perbedaan yang cukup signifikan. Mulai dari segi kecepatan, proses booting si container jauh lebih cepat dibanding menggunakan VM. Dan dari segi size, jauh lebih kecil container dibanding si VM. Nah, nanti kita bisa lihat komparasinya, si container ini kecil banget size-nya. Jadi, langsung aja kita mulai. Oke, sebelum kita mulai, kita harus install docker terlebih dahulu di PC atau laptop kita masing-masing. Nah, di situs resmiya docker, itu udah ada bagaimana caranya kita menginstall docker ya. Dia udah support banyak platform, baik Mac, Windows, sampai dengan Linux. Untuk teman-teman yang menggunakan Mac, teman-teman bisa menggunakan docker desktop for Mac ini. Dan untuk teman-teman yang menggunakan Windows, teman-teman bisa menggunakan docker desktop for Windows ini, atau juga dapat menggunakan yang namanya WSL. Sebagai contoh, pada WSL, teman-teman menggunakan OS Ubuntu. Maka pada situs resmi docker ini, terdapat bagaimana cara menginstall docker pada Ubuntu. Mulai dari setup the repository, ini tinggal kita copy paste aja, sampai dengan install docker engine-nya. Dan kalau sudah, nanti teman-teman pergi ke terminal, kemudian ketikan comment docker minvi. Untuk mengecek berapa versi docker, dan memastikan bahwa docker ini sudah terinstall. Nah, sebelum kita menjalankan kontainer pertama kita, kita harus berkenalan terlebih dahulu dengan yang namanya image di docker. Image di docker ini apa? Jadi, image di docker ini merupakan paket atau aplikasi yang dapat kita jalankan pada kontainer nantinya. Dan image-image tersebut, itu tersimpan pada suatu registri ofisial yang bernama docker hub. Sini ada macam-macam, mulai dari Ubuntu, Alpine, Redis, Node, MySQL, Python, Nginx. Semuanya ini bisa kita pakai pada kontainer nantinya. Nah, disini saya juga pengen ngenalin ke teman-teman image yang namanya Alpine Linux. Jadi, Alpine Linux ini apa? Alpine Linux ini Linux yang sizenya kecil banget. Disini keterangannya image-nya hanya 5 MB. Nah, sebagai contoh, kita akan menjalankan kontainer pertama kita, yaitu sebuah web server simple menggunakan Nginx. Maka kita akan menggunakan image Nginx ini. Setelah itu, saya akan pergi ke bagian text. disini saya akan bandingkan versi latest dibanding menggunakan versi Alpine. Dapat dilihat, jika kita menggunakan versi latest, ukurannya kurang lebih adalah 50 MB. Sedangkan, ketika kita menggunakan versi Alpine, nah, ini ya, bisa dilihat kurang lebih ukurannya hanya 10 MB. Sekarang, kita akan mencoba menjalankan kontainer pertama kita, yaitu simple web server menggunakan Nginx. Commentnya adalah docker run. Docker run ini merupakan comment untuk menjalankan kontainer, kemudian kita pakai opsi min-d, artinya min-min detach atau semua proses akan berjalan di background. Kemudian min-min name, misal nama kontainernya adalah Nginx. Setelah itu, kita harus define port-nya juga menggunakan opsi min-p 8080.280 Nginx Alpine. Nah, jadi sebenarnya Nginx itu kan port-nya 80. Nah, port 80 ini akan kita forward ke lokal kita menjadi port 8080. Jadi ketika kita buka browser, yang akan kita gunakan adalah port 8080 ini. Setelah itu, kita define image dari si Nginx. Nah, disini saya menggunakan Nginx versi yang Alpine, yang mana ukurannya sangat kecil, seperti yang kita lihat tadi, kurang lebih hanya 10 MB. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita enter. Kalau sudah, kita ketikan command docker ps. Docker ps merupakan command untuk melihat container yang sedang berjalan. Bisa dilihat disini, terdapat container ID, sama seperti disini, image-nya yaitu Nginx Alpine, dibuatnya 13 detik yang lalu, dan status-nya sudah up pada port 8080. Jadi, kalau kita tes buka di browser, disini localhost 8080. Nah, ini sudah menampilkan halaman awal menggunakan Nginx. Itu artinya, kita sudah berhasil menjalankan container pertama kita menggunakan Nginx. Nah, disini saya sudah punya sampel app ya. Jadi, disini simple saja sebenarnya. Kalau kita buka aplikasi kita, itu nanti akan memunculkan Hello World. Setelah itu, kalau kita buka slash Naptic, maka akan menampilkan belajar docker bersama Naptic. Nah, sekarang, kita pengen nge-build image untuk source code atau aplikasi kita ini. Nah, caranya gimana? Hal yang pertama kita lakukan adalah membuat file bernama dockerfile. Dockerfile ini apa? Jadi, dockerfile itu kayak file konfigurasi yang kita pakai buat nyimpen instruksi-instruksi apa saja yang dibutuhkan untuk nge-build atau membuat image dari aplikasi kita. Nah, yang pertama kita lakukan terlebih dahulu adalah kita definisiin base image dari aplikasi kita. Karena disini aplikasi kita base on Node.js ya. maka disini instruksinya adalah from kemudian nama image misal saya akan menggunakan image node versi alpine karena aplikasinya simple jadi disini saya akan menggunakan versi alpine setelah itu misal saya pengen update dulu nih mungkin dependensi dan lain-lainnya itu instruksinya adalah run kemudian kemudian karena kita menggunakan versi alpine atau menggunakan alpine linux itu kita akan menggunakan yang namanya apk jadi apk ini apa apk itu mirip-mirip kayak apk di ubuntu tapi ini buat si alpine linux gitu dan misal disini saya mau apk update kemudian menambahkan apk add ca certificate setelah itu update ca certificate kemudian misalnya saya pengen ngebuat directory misal namanya slash app maka instruksinya adalah run kemudian mkdir slash app nah selanjutnya saya mau copy semua file yang ada di source code kita ini ke dalam slash app tadi caranya gimana instruksinya adalah menggunakan copy titik yang artinya semua dalam directory ini ke dalam slash app nah jadi sekarang di slash app ini udah ada source code dari aplikasi kita ya dan setelah itu baru kita set workdirnya itu ke slash app jadi ketika kita masuk ke kontainernya nanti itu udah otomatis masuk ke pad slash app nya ini kemudian mungkin saya mau jalanin command npm update untuk mastiin di source code aplikasi kita itu udah update semua habis itu baru deh kita jalanin aplikasi kita dengan menggunakan instruksi cmd npm start nah ini file docker filenya udah lengkap jadi sekarang kita pengen ngebuild image berdasarkan docker file kita ini nah caranya gimana caranya menggunakan command docker build docker build itu command untuk ngebuild image ya berdasarkan docker file kemudian kita pakai opsi mint artinya tag dan kita ingin menamai image kita itu apa misal namanya node.js min hello kemudian versinya 001 titik yang artinya si docker bakal ngebuild image yang namanya node.js hello versi 001 merajuk pada docker file yang ada pada directory yang sama dan kalau udah kita tinggal enter aja dan tunggu sampai prosesnya selesai oke disini keterangannya udah kebuild ya successfully build dengan tag node.js hello versi 001 setelah berhasil build aplikasi kita jadi docker image itu kita bisa lihat image nya menggunakan command docker image nah disini kelihatan ya image yang udah kita buat tadi namanya node.js hello dengan tag nya adalah 001 kelihatan kebuatnya berapa detik yang lalu dan size nya adalah 171 mb nah sekarang kita pengen jalanin image yang udah kita buat tadi dengan command nya adalah docker run untuk menjalankan container pakai opsi min d min min name misal kita namai node min naftik kemudian port nya misal kita define port nya 8090 karena 8080 sudah dipakai engine x ya kemudian port 3000 port 3000 ini merupakan port yang ada di aplikasi kita yang akan di forward ke port 8090 di lokal kita kemudian nama image nya adalah node.js hello 001 tinggal kita enter aja kalau sudah kita lihat status nya menggunakan docker ps image node.js hello 001 dengan container bernama node.naftik kreditnya adalah 8 detik yang lalu dan status nya sudah up 7 detik yang lalu pada port 8090 jadi kalau kita buka browser disini kita ketikan localhost 8090 maka akan menampilkan tulisan hello world seperti yang kita harapkan kemudian kita akan membuka slash neftik maka akan menampilkan halaman belajar docker bersama neftik nah sekarang kita pengen nge-deploy aplikasi kita di dalam server kita disini pengen image nya langsung pull aja gitu dari docker hub maka dari itu kita disini nyobain gimana sih caranya nge-push image yang udah kita buat tadi yang nantinya image ini bakal kita pull dari server production kita nah temen-temen langsung aja pergi ke hub.docker.com ini habis itu nanti temen-temen daftar terus kita langsung create repository aja misal kita pengen pakai nama repository nya node.js min hello dan deskripsinya adalah belajar docker nah pada bagian visibility temen-temen pilih public kalau udah abis itu kita create nah kalau repository nya udah kebuat itu tampilannya kayak gini ya ada nama username kita dan nama repository nya tetapi belum ada image nya nah kita bakal nge-push image ke repository ini temen-temen langsung aja pergi ke terminal dan kita harus pastiin terlebih dahulu kalau kita itu udah login di docker nah caranya gimana temen-temen tinggal jalanin aja komen docker yaitu docker login setelah itu masukin username dari akun docker hub temen-temen disini saya masukin username saya setelah itu password nya nah sekarang kita udah berhasil login nah pertama-tama kita cek dulu image nya pakai command docker images nah sebenarnya kan kita pengen push image yang ini nih node.js min hello dengan tag nya 0 0 1 nah kita bikin dulu tag untuk image kita kita samain dengan command docker tag nah ini nama image nya node.js min hello dengan tag nya 0 0 1 terus kita replace image nya namanya jadi seperti ini ya rjhcal node.js min hello dengan tag nya jadi misal ini kita kayak gini sorry misal tag nya 0 0 1 seperti ini dan kita cek dulu apakah tag yang udah kita buat tadi itu udah tampil ya kita lihat lagi image nya dengan command docker images nah ini udah ada ya nama image yang udah kita tag tadi yaitu rjhcal slash node.js min hello bisa dilihat disini image id nya size nya itu sama yang membedakan hanya namanya saja dengan node.js min hello sekarang kita langsung push aja image yang udah kita buat tadi command nya adalah docker push kemudian nama image nya rjhcal node.js min hello dengan tag nya 001 kayak gini kita enter dan tunggu sampai prosesnya selesai nah sambil nunggu proses push nya selesai disini saya udah ngebuat server ya teman teman di digital ocean jadi kita langsung aja sese ke server ini sese root oke nah di server ini juga saya udah install si docker nya ya teman teman jadi docker nya udah jalan disini nah sekarang gimana sih caranya kita ngejalanin image kita di dalam server gitu loh ini saya clear dulu sebenarnya caranya gampang banget teman teman caranya adalah dengan menggunakan command docker pull nah disini proses push nya udah selesai keliatan disini udah ada text 001 yang udah selesai di push ya nah disini kita akan mengambil image ini ke dalam server production kita dengan menggunakan command docker pull setelah itu nama image ya rjhcal js tag nya 001 seperti ini nah kalau sudah kita lihat di docker images nah bisa dilihat image yang sudah kita buat tadi sekarang sudah berada di server production kita dan kita akan menjalankan image ini di server ini docker run min d dengan nama container nya misal node.js kemudian kita akan define port nya ke 8080 dan port di dalam container nya adalah 3000 pada image rjhcal node.js hello dengan tag 001 seperti ini seperti ini kalau sudah seperti ini kita lihat di docker ps nah bisa dilihat di statusnya sudah up 4 detik yang lalu pada port 8080 nah kita langsung aja buka ke browser untuk mengecek image yang sudah kita jalankan di server production kita 139 dengan port 8080 nah ini menampilkan halaman hello world kemudian ketika kita buka slash neftik maka akan menampilkan halaman belajar docker bersama neftik so ya jadi kita udah berhasil buat image dari source code aplikasi kita tadi juga kita udah belajar mulai dari definisi mengapa docker ini powerful menjalankan container pertama kita sampai dengan mempublish image yang sudah kita buat ke docker hub dan menggunakan docker ini mempermudah kita banget jadi tinggal nge-pull image yang udah kita buat aja itu simple banget kan karena semuanya udah kita bandel dalam satu container jadi kita gak usah capek-capek buat install kayak library-library nya dependensinya jadi udah gak ada tuh perdebatan lagi kayak ini aplikasinya gak jalan nih di production gitu terus kita berargumen kayak ini jalan kok di laptop kita gitu nah seperti itu nah dan selanjutnya kita akan belajar bareng-bareng mengenai docker compost docker compost ini untuk mempermudah kita menjalankan aplikasi multi container jadi intinya kita akan menjalankan beberapa container dengan satu file konfigurasi aja dan buat temen-temen yang mau lihat video selanjutnya temen-temen bisa kunjungin youtubenya neftig academy oke sekian dari saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam menjelaskan sampai jumpa di lain waktu selanjutnya selanjutnya Terima kasih.